Pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan pemberian vaksin kepada seluruh masyarakat dalam waktu dekat ini. Tersiar kabar, presenter kondang Raffi Ahmad akan mendapatkan vaksin lebih cepat dari pemerintah. Hal tersebut lantaran kesembukannya yang padat di panggung hiburan yang Raffi jalani. Kabar tersebut dibenarkan oleh manajer Raffi Ahmad, Prio, yang mengatakan bahwa suami Nakita Slavina itu sudah masuk ke dalam daftar pemberian vaksin. Raffi didaftarkan diberikan vaksin secara langsung dari pihak Istana Negara. Diinformasikan, pemerintah langsung menghubungi pria berusia 33 tahun itu. Belum diketahui kapan Raffi Ahmad akan diberikan vaksin oleh pemerintah Indonesia. Ia masih menunggu perkembangannya lebih lanjut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!